Inilah sosok Aulia Akbar, pemenang sayembara logo Ibu Kota Nusantara, IKN. Kabar tersebut langsung diumumkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa, 30 Mei 2023. Logo yang terpilih bertema pohon hayat, yang didesain oleh Mas Aulia Akbar. Kata Presiden Joko Widodo, sebagai informasi, logo tersebut adalah penggabungan dari lima akar di bagian bawah yang merepresentasikan Pancasila dan tujuh batang di bagian tengah yang mewakili gugusan pulau besar di Indonesia, terdapat tujuh belas. Kelopak di bagian atas yang menunjukkan tanggal kemerdekaan Indonesia, sebelum dinyatakan sebagai pemenang sayembara, Aulia Akbar telah melewati penyaringan bersama 500 desainer yang mengikuti sayembara logo IKN. Kemudian, karyanya pun lolos ke dalam jajaran 10 besar, sealah disaring oleh tim kurator dari Asosiasi Desainer Grafis Indonesia sebelum akhirnya diilih lima karya terbaik, hadiah pemenang sayembara logo IKN Nusantara akan mendapat uang tunai 185 juta rupiah. Sebenarnya prosesnya ada ya di beberapa media, cuman singkat cerita kan dipilih, jadi ADGI sebagai Asosiasi Desainer Grafis Indonesia, itu open call, 500 desainer, semua membernya ikut gitu. Terus dari situ dikurasi oleh Dewan Kurator dan member senior di ADGI, dan pada akhirnya terpilih 10 kandidat. Terus di 10 kandidat itu berdasarkan kriteria yang mereka pakai gitu ya, terpilihlah, eh 10 itu mengerjakan brief terkait identitas visual Ibu Kota Negara gitu. Jadi 10 inilah yang dikasih brief gitu, enggak 500-500nya gitu. Dan ini juga sayembaraannya baik sekali gitu ya, karena pakai standarnya yang internasional, dari ICODI, International Council of Design. Jadi semua yang nggak kepilih juga desainnya ada haknya gitu. Jadi bukan free pitch gitu ya, dan itu kita sangat senang banget sebagai profesional gitu. Terus alhasil 10 ini udah dipresentasikan waktu itu ke IKN gitu ya, ke OIKN-nya, dan waktu itu ada Pak Wisertama juga. Setelah itu, ini 5 yang terbaik rekomendasi dari ARGI dan pilihan Pak Presiden Jemowi gitu. Jadi semuanya bisa terlibat, merasakan vulnerability yang tinggi gitu ya, dan merasa longing juga gitu, karena jadi bagian dari pergerakan ini gitu ya. boleh diceritain ya di Senaka sendiri kan ada tentang yang 5 akar, nah itu ide awal itu apa sih kamu? Oke, jadi sebenarnya idenya tumbuh seiring dengan riset yang kita jalani ya gitu. Jadi waktu itu tuh kita punya intensi untuk nyari sebenarnya apa sih simbol, yang sesuatu yang kita makna itu sama gitu seluruh Indonesia gitu, dan waktu itu pertamanya kita berlabuh dulu di riset tentang pengalaman spasial di Indonesia gitu ya, di rumah, rumah adat gitu. Waktu itu ternyata rumah adat punya konjungsi yang tinggi dengan desain-desain dari awal pada wakan, pinisi, dan lain-lain gitu. Ternyata konjungsi rumah sama perahu itu sangat kuat gitu. Waktu 2017 juga kan UNESCO mengakui gitu ya bahwa pinisi itu adalah salah satu kayaan budaya gitu. Terus dari situ kan orang Indonesia berdasarkan semua artefaknya bikin perahu dari apa asalnya gitu. Dan aku sendiri percaya ada metrologi desain gitu yang dia namanya ontological design. Jadi apapun yang kita rancang akan merancang kita balik gitu. Dan karena keadaan Indonesia tuh sangat kaya dengan hayatinya gitu ya, makanya ada banyak pohon dan pohon itu enabling us to create ininya gitu, si perahu gitu, itu jadi memungkinkan kita bisa tutup layar. Makanya ya nenek moyangku sebagai pelaut gitu ya, seorang pelaut dan lain-lain. Nah dari situ muncullah ide bahwa logo ini sebagai wajah ibu kota negara baru dengan semangat yang baru gitu ya, untuk peradaban baru sejarah baru Indonesia ke depan, perlu mengikat semua perbedaan ini dalam satu bentuk yang konfrensif, honorability-nya tinggi buat orang Indonesia gitu ya. Sekali lihat kita udah tahu gitu ya, di antara negara-negara Asia Tenggara dan global, kita bisa recognize itu ini Indonesia gitu dengan stylistic dan lain-lain gitu. Risetnya belum parah waktu? Sebenarnya riset, kalau dari terhitung pengerjaan sih, sekitar 3 minggu sebulan ya, cuman itu kan hasil pengalaman kita juga akumulatif dari 9 tahun ke belakang gitu. Jadi karena kita di Pot Branding House juga emang seneng dengan hal-hal yang kultural, kita sering balik ke roots kita gitu ya, nyari akar kita gitu, siapa kita, di usian Indonesia itu seperti apa gitu, makanya itu semua udah terakumulasi lah gitu. Jadi kita semacam dimudahkan lah ya, karena punya interest kesana gitu. Yang power up ya, ada yang macam? Teamnya ada berapa? Team yang bikin logo? Team yang bikin logo ini, ada, aku absen ya, Ada saya sendiri, Awli Akbar, ada strategisnya Bayu Rengga, dia dulu di desain produk di Penas juga, terus ada Izar, Faturohim, DKV juga, yang develop type, ada Rika Fitriani, beliau dulunya di Kehutanan ITB, jadi researcher, terus ada Fahri, Fahri itu lulusan Antrop Unpad, sebagai researcher, terus ada Asrul Adam, lulusan Telkom, ada Kiki Zikri, dari Padang, terus ada Sasa Yulian, Sasa Yuliani dari ITB, terus ada Bram, Bram Antio, terus sebagai graphic designer, terus ada Lucky Wiranda, dari BINOS itu anak magang kita yang kita libatkan, jadi ada kerasi muda yang ikut juga gitu, itu telah sepi. sebenarnya ada inspirasi khusus yang terus yang menarik, kalau di Pak Jokowi sendiri yang menarik dari logo tersebut. Sebenarnya, kenapa di Pak Jokowi, kenapa di Pak Jokowi juga dikeras dengan logo yang akan untuk buat? Sebenarnya, kenapa dipilih lima itu ya waktu itu, kita juga nggak tahu gitu ya setelah ukurnya apa, karena kita percaya, kan kita nggak punya realita kita sebagai presiden ya, jadi kita nggak tahu si visual identity itu bisa sebenarnya dilihat cara pandang presiden itu seperti apa gitu. Jadi selama ini kita yang bisa kita lakukan cuma deliver the best result-nya aja gitu ya, output-nya gitu. Tapi setelah apa ya, karena nggak ada perbincangan yang spesifik, ini kayak kemarin juga ketemu Pak Presiden hanya ketemu mata aja sama salam gitu ya, dan yang perlu diingat tuh bahwa logo yang terpilih ini tuh adalah pilihannya rakyat gitu, bukan pilihannya presiden gitu. Jadi makanya tadi usahainin tuh untuk bareng, untuk jadi nobility bareng gitu ya. Seperti itu. Kan bukan sebatas kapasiasi yang banyak saat Gustaf Pan 25 ya, kalau nggak salah ya? Kalau nggak salah ya? Kalau dibilang ini cukup tidak terlalu besar ya, jadi mana tanggapannya itu anak-anak seperti apa? Iya, sebenarnya dari awal kita udah diajak ya dari RG gitu ya, sebagai member di RG, kita udah merasa terhormat banget sih, karena ini tuh di dunia case-nya sangat dikit banget gitu. Ngejainya proyek seperti ini tuh one of kind gitu. Nggak akan ada lagi gitu, kayak banyak kota-kota yang memindahkan ibu kotanya gitu ya, di beberapa negara, tapi keadaannya beda, nggak sama kayak Kalimantan ini gitu, nggak kayak Panajem Pasir ini gitu, kayak Nusantara ini gitu. Jadi ini sangat-sangat pengalaman yang berharga, dan kita tuh dari dulu emang sangat berharap gitu ya, desain grafis Indonesia nih bisa mengiringi pemerintah gitu, dalam menciptakan kualitas desain grafis Indonesia gitu, di tataran global gitu. Sebelum ini pernah menang juga kejuaranya? Pernah ikut kontes-kontesnya sih. Sebenernya kalau kontes aku jarang ikut sih, cuman mungkin kalau aktivitas, kemarin aku sama KMN Parekraf, sama ADGI juga ikutan program Wonderful Design, itu bikin produk bareng di Labuan Bajo, jadi karena waktu itu kan lagi daerah prioritasnya di timur gitu, termasuk terpilih juga di situ gitu, dan banyak pembelajarannya juga ya, disana terus. Mungkin pengalaman sebelumnya berkesempatan kolaborasi sama fashion designer ternama, design fashion, Didit Maulana, kita bikin kolaborasi buku bareng kisah kebaya namanya. Berarti jarang ya untuk ikut lomba vlogo gitu? Iya sih, jarang-jarang banget. Kan beskos, kan ini vlogonya itu yang menjadi lomba misalnya kan itu, ini juga berpotensi, makala ikut akan sesuai video-nya. Iya, iya, iya. Selamanya gitu kan ya? Iya, iya. Nah, perasaannya gimana? Jatah panjang saatnya. Kalau ngomongin perasaan sih surreal banget ya mas. Gak percaya aja. Soalnya, mentalitas saya tuh dari awal, udah pasrah aja sih sebenernya. Dengan ikut berkontribusi 10 designer didit, udah seneng banget. Kita di kantor gitu semua, menyambut dengan positif banget gitu. Iya, apalagi dengan terpilihnya ini, ya semoga bukan cuma saya doang gitu ya, karena saya cuma representasi tim aja gitu ya, dan yang kerja ini banyak gitu ya, ada 10 orang tadi, dan termasuk teman-teman dari komunitas, dari apa kita, gather insight tuh banyak banget gitu. Dari Lulubwana, Aditya Bayu gitu ya, yang fokus di literatur dan lain, ya mereka berkontribusi besar gitu, bahwa harus diingat, logo yang terpilih ini, bukan bikinan saya sendiri, ini harus kolektif bersama, dan digunakan juga harus bersama gitu. Makanya, ya insya Allah gitu, dalam kedepan kita mau develop lebih baik lagi gitu ya, di perihal-perihal yang belum lengkap, misalnya kayak development typeface, kita glips-nya akan di-computin lagi gitu ya, character punctuation dan lain-lain gitu. Untuk nantinya bisa dipakai gitu sih font-nya, rencananya kita mengodori ke Google Fontska, kayak kemarin Plus Jakarta gitu ya, Jakarta Suns dan lain-lain gitu. Jadi, ya berbangga dan good pressure, untuk memaintain terus benchmark graphic design Indonesia ke depan gitu. Masih ada makna warna itu, ada makna-nya ya? Ya, kalau warna itu sebenarnya, jadi ada konsepnya sendiri sih sebenarnya, kita tiap elemen itu dikasih nama gitu ya, jadi untuk konsep color sim-nya itu, berangkat dari binar warna katulistiwa namanya, nah, di dalamnya itu ada berapa perangkat warna gitu, salah satunya warna yang paling utamanya itu ada warna terakota ya, coklat sama warna biru, biru katulistiwa gitu. Nah, kenapa warna dua itu? Karena dengan banyak pertimbangan, karena warna kan sebagai untuk color system gitu ya, kalau di tatanan kota, itu berfungsi sebagai navigasi gitu ya, kalau misalkan kita MRT atau GR di Jepang gitu ya, itu kan berfungsi banget ya warna itu sebagai navigasi, nah, kita pick warna yang paling inklusif, dalam artian kita tes warnanya yang ada di keadaan warna palette ini, kalau misalkan parsial biru gimana, parsial merah gimana, makanya dari situ, kita ambil warna utamanya itu yang coklat sama yang biru gitu, selain itu, ya hitam putih pasti pakai. Rencana ke depan setelah itu? Apa ya, berkarya aja? Kerja lagi? Kurang itu menurut sedikit terkait dengan capaian alumi dari kampus interna sendiri, dan ke depannya seperti itu, yang pasti saya sebagai Rektor Itanas ini bangga sekali dan sangat mengapresiasi, jadi ditambah lagi juga Mas Aulia Akbar ini juga bangga dengan alma maternya ya, jadi di profilnya itu dituliskan alumni DKV Itanas, ini luar biasa sekali dan tentunya ini menjadi kebanggaan kami. Terkait dengan alumni, sebenarnya kami sudah memiliki hubungan yang baik, dimana alumni kami anggap sebagai praktisi dan partner, dan kami seringkali mengundang alumni ini untuk berkontribusi di Itanas. Contohnya, tadi pagi nih Mas Aulia ini sebenarnya sudah dijadwalkan dari bulan Januari ya, sebelum Mei ini lah, sebelum Mei ya, untuk mengisi kuliah tamu. Nah, Alhamdulillah kok kemarin diumumkan, jadi tadi ya mahasiswa seneng banget ya, karena gimana juga mahasiswa kan gak bisa dapat ilmu hanya di kelas saja, tetapi juga dari alumni-alumni lah ya pengayaannya, sehingga lesson learn yang bisa diberikan oleh Mas Aulia kepada para mahasiswa, ini menjadi suatu bekal bagi mereka nanti telah bekerja. Nah, kemudian juga sebenarnya tidak cuma sekedar kuliah tamu, kami juga melibatkan alumni ini menjadi dosen. Ya, contohnya ya Mas Aulia kemarin satu semester kemarin full penuh mengajar, jadi dalam hal ini bahwa kami ingin mahasiswa kami pada saat lulus, itu benar-benar tidak buntah dengan dunia kerja ya, jadi sudah tahu informasi apa yang harus disiapkan sejak ini, untuk nanti pada saat mereka lulus di dunia kerja, kira-kira sebenarnya itu. Yang jelas sih, yang jelas sih pasti, ini menjadi ajang promosi yang sangat baik ya, yang kepi tenas, dan terus terang dari kemarin kan Mas Aulia ini, apa sih, trending Twitter ya, rame sekali, dan saya pun sebenarnya tidak begitu menyangka, karena lima besar ini nomor satu ITB ya, dua ITNAS, terus ada ITB lagi, kemudian ada BINUS ya, MUNBRAW, nah, tetapi pada saat kemarin diumumkan itu live ya, terus saya juga dapat beritanya, sesaat setelah itu saya tidak menyimak langsung, saya masih, ini benar tidak ya menurutannya, tapi ya Alhamdulillah senang sekali, dan kami sangat bangga dengan Mas Aulia. Mau kasih apresiasi apa pun gitu. Ajar paling lama ya, Ajarnya setahun. Kalau kami di ITNAS ini biasanya ada, istilahnya Alumni Award, yang itu kami berikan nanti pada saat Yes, nah, di ITNAS ini, Yes Natalis itu jatuh di bulan Desember, nah, mungkin nanti kita tunggu lah, tanggalnya, ya, kira-kira seru. Mas, bisa dilihatin nggak logonya lagi dipegang? Pakai tangan. Terima kasih. Terima kasih.